Beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan driver online menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel. Mereka mendesak kepada pemerintah agar adanya penyetaraan tarif terhadap seluruh aplikator online yang ada. Jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, maka driver dari berbagai komunitas ini akan datang dengan masa yang lebih banyak. Rapat dengar pendapat antar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulsel dengan puluhan driver online berlangsung di lantai 2 gedung DPRD Sulawesi Selatan, Kami Siang. RDP ini membahas tentang tuntutan para driver online yang tergabung dalam gerakan driver online Makassar agar mendesak adanya penyesuaian tarif yang diberlakukan jasa online atau aplikator untuk segera direalisasikan. Mereka mengeluhkan tarif yang diberlakukan terlalu rendah sehingga menjadi beban terhadap para driver online serta meminta dinaikkan sesuai tarif ambang batas yang telah ditentukan. Itu untuk tarif bisa dinaikkan dari yang ada sekarang dan disamaratakan antara semua aplikator. Jadi tidak ada yang murah dan yang mahal sehingga bisa tercipta persaingan yang sehat dan menguntungkan para driver. Karena tarif yang ada sekarang itu kalau hitungan kami terlalu rendah. Artinya kan kalau kita macet maupun tidak tetap sama. Nah ini kita minta untuk dinaikkan supaya bisa menutupi biaya operasional di jalan. Muhammad Istiqlal menambahkan sudah beberapa bulan pertemuan tetapi sampai sekarang belum ada keputusan yang memperhatikan nasib para driver. Muhammad Iqrar, Selebes TV